Ya, orang tua korban jatuhnya pesawat Hercules menangis histeris di lokasi jatuhnya pesawat di Jalan Jamin Ginting, Medan Sumatera Utara. Korban yang bernama Risma diduga berada di pesawat Hercules yang rencananya akan berangkat ke Pulau Natuna, ke Pulauan Riau. Keluarga Risma, salah seorang korban jatuhnya pesawat Hercules menangis histeris di lokasi jatuhnya pesawat. Risma diduga berada di dalam pesawat Hercules yang rencananya akan diberangkatkan ke Pulau Natuna, ke Pulauan Riau. Orang tua Risma, Atikasi Hombing mengetahui jatuhnya pesawat dari keluarga mereka yang sebelumnya mengantar korban ke Lanut Suwondo. Namun sangat disayangkan ratusan warga terus berdatangan ke lokasi jatuhnya pesawat sehingga menghambat proses pencarian korban. Terima kasih. selamat menikmati